Buat para pendaki gunung yang memiliki diantara 7 penyakit ini disarankan untuk tidak mendaki gunung Apa saja dari 7 penyakit itu yang benar-benar tidak disarankan buat sahabat alam untuk mendaki gunung Sahabat alam, kembali lagi bersama saya Udy Agusman, The Gap Channel Sahabat alam, wassahabat alam seorang penaki gunung mengetahui ada gejala-gejala penyakit diantara 7 penyakit ini Saya sarankan untuk tidak melakukan kegiatan mendaki gunung Memang betul mendaki gunung itu sebuah kegiatan yang memang positif dan menyenangkan Tetapi tidak semua orang boleh melakukan kegiatan mendaki gunung ini Terutama bagi sahabat alam yang sedang mengidap penyakit tertentu Selain karena di ketinggian tertentu, akan ada penyakit tertentu juga yang kerap kali menyerang seorang pendaki Mendaki saat sedang sakit akan membuat sahabat alam akan merasa tersiksa Jadi daripada terkena resiko yang buruk selama melakukan kegiatan mendaki gunung Akan lebih baik Pertimbangkan lagi jika sahabat alam betul-betul ingin segera mendaki gunung Kecuali rasa sakit atau penyakit itu tiba-tiba menyerang saat sawat alam sedang Di lokasi kegiatan mendaki gunung Tentu itu juga harus ada pertimbangannya Dilanjutkan atau turun kembali Karena mengingat resiko yang akan sawat alam alami Sawat alam berikut ini kami akan memberikan Penghukuman penyakit yang sahabat alam miliki dan tidak disarankan untuk melakukan kegiatan mendaki gunung Yang pertama adalah penyakit jantung Penyakit jantung ini buat sahabat alam yang akan melakukan pendakian gunung Atau melakukan kegiatan mendaki gunung Bila terindikasi punya penyakit Gangguan jantung disarankan Untuk tidak melakukan kegiatan mendaki gunung Karena apa? Jika sahabat alam memiliki gangguan jantung Sebaiknya sahabat alam mengurungkan niat buat ikut atau kegiatan mendaki gunung Penyakit jantung merupakan salah satu penyakit kronis yang menguatikan Kalau sahabat alam diponis Menderita penyakit ini Sebaiknya tidak usah melakukan kegiatan mendaki gunung Alasannya karena mendaki gunung ini adalah sebuah kegiatan yang menggunakan fisik dan berintensitas berat Saat mendaki jantung akan bekerja lebih cepat Sahabat alam yang punya penyakit jantung lebih rentan terkena serangan jantung Mendadak saat kelelahan dan berpotensi menyebabkan kematian Berikutnya adalah penyakit hipertensi Pengidap penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi Ini pun harus menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan mendaki gunung Meskipun tidak memiliki gangguan jantung Sebaiknya sahabat alam yang punya riwayat tekanan darah tinggi Juga saya sarankan untuk jangan melakukan kegiatan mendaki gunung Sebaiknya buat sahabat alam yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi Ini pun jangan melakukan kegiatan mendaki gunung Aktivitas fisik yang berat Seperti kegiatan mendaki gunung Bakal meningkatkan tekanan darah sahabat alam Hal ini juga bisa berdampak buruk bagi jantung dan pemburuk darah Berikut yang ketiga adalah penyakit glaucoma Glaucoma adalah penyakit mata Di mana tekanan cairan dalam bola mata tinggi Akibatnya selaput lembut sarap optik Yang membawa sinyal perlihatan dari mata ke otak bisa rusak Seramnya lagi hal ini juga bisa menyebabkan kebutaan Penyakit ini memang tidak patah Tetapi kerusakan mata saat melakukan kegiatan mendaki gunung Juga perlu diwaspadai bagi sahabat alam yang punya riwayat glaucoma Saat mendaki medan terjal atau di trek pendakian yang terjal Sahabat alam cenderung mengejan atau menahan otot Dan ini bisa membuat tekanan rongga perut Sahabat alam meningkat dengan diikuti oleh tekanan pada bola mata Sahabat alam kondisi ini memang sering tidak disadari Karena kejalannya hanya pusing-pusing Kalau sering dipaksakan Pandangan sahabat alam bisa menjadi kabur Dan bisa memicu kerusakan serius pada mata sahabat alam Berikutnya penyakit diabetes Pengidap diabetes memang tidak dilarang Untuk melakukan kegiatan mendaki gunung Asalkan kondisi sahabat alam yang mengidap diabetes terkontrol Ingat, saya menyebutnya terkontrol Pakai air dan kondisi kadar gula Sahabat alam juga dalam kondisi normal Jika tidak, sebaiknya sahabat alam yang mengidap penyakit diabetes Libur dulu dari kegiatan aktivitas mendaki gunung Sahabat alam yang menderita diabetes Mengalami cedera atau luka ringan Karena luka kecil pada penderita diabetes Itu bisa memicu komplikasi yang serius Berikutnya adalah penyakit yang tidak disarankan untuk melakukan kegiatan mendaki gunung Adalah sahabat alam yang menerita penyakit epilepsi atau ayan Epilepsi atau kejang-kejang Bisa terjadi karena kelebihan kegiatan elektrik di daerah otak sahabat alam Yang menyebabkan kegerakan sahabat alam tidak terkontrol Pengobatan epilepsi memang diperlukan Tapi hanya untuk mengurangi kecenderungan otak untuk mendapatkan bangkitan Dengan cara mengurangi kegiatan elektrik yang berlebihan atau mengurangi rangsangan yang diterima oleh neuron Dan atau sarap sahabat alam Sahabat alam yang menderita epilepsi boleh melakukan aktivitas seperti olahraga Tapi pilih olahraga yang ringan Dan sebaiknya jangan melakukan kegiatan ekstrim seperti mendaki gunung Berikutnya adalah penyakit ginjal Menderita penyakit ginjal Ada yang disertai dengan penurunan fungsi ginjal Pada kasus ini Sahabat alam yang menderita penyakit tersebut butuh asupan air minum Beri sedikit dari para pendaki yang punya ginjal normal Padahal jika sahabat alam melakukan kegiatan daki gunung Pasti memerlukan kebutuhan air minum yang banyak Untuk menghindari dehidrasi Jika sahabat alam sudah mengalami penurunan fungsi ginjal Sahabat alam tidak bisa mengeluarkan urin secara normal Hal ini akan mengakibatkan Air yang sahabat alam minum Akan menumpuk di dalam tubuh sahabat alam Akibatnya adalah Penumpukan cairan ini Bisa mengakibatkan kadar garam dan elektrolit dalam cairan tubuh berubah Dampaknya sahabat alam Akan cepat lelah dan mudah dijatuh Karena tubuh kekurangan garam dan natrium Sebelum saya tutup Saya tambahkan lagi Penyakit yang salah satunya Tidak direkomendasikan untuk melakukan kelihatan daki gunung Yaitu Sahabat alam yang memiliki gangguan pernafasan Bagi sahabat alam penderita Gangguan pernafasan pun Sebaiknya tidak melakukan aktivitas Mendaki gunung Gangguan fungsi paru-paru Seperti sesak nafas Juga sebaiknya jangan melakukan aktivitas Atau kegiatan esrim Seperti mendaki gunung Jika sahabat alam tahu Kadar udara di ketinggian itu sangat tipis Semakin tinggi gunung Makin berkurang oksigen Ini bisa menyebabkan kemampuan Paru-paru sahabat alam Bisa menurun dalam menyerap oksigen Hal ini pun bisa menyebabkan jantung Sahabat alam harus bekerja Lebih keras untuk Mendistribusikan oksigen Bahayanya jika sudah kekurangan oksigen Sahabat alam bisa pingsan dan bisa patah Sahabat alam dari tujuh penyakit ini Mudah-mudahan menjadi peringatan buat sahabat alam Atau referensi buat sahabat alam Untuk mempertimbangkan kembali Jika sahabat alam punya niat Untuk melakukan kegiatan Mendaki gunung Selain ini beresiko Tentunya sahabat alam lainnya pun Yang mendampingi kegiatan sahabat alam Tidak ingin pula Menanggung resiko akibat Dari sahabat alam nekat Melakukan penyakit gunung Padahal sahabat alam sendiri Tahu bahwa sahabat alam Memiliki salah satu penyakit Yang sudah saya uraikan tadi Oke sahabat alam Semoga ini bermanfaat Dan biarkan dia terlalu tidur Akan saya tutup materi ini Sebelumnya Buat sahabat alam Yang baru bergabung di GAP Channel Saya mau dukungan dan solidaritas Dengan cara bantu like Share kepada sahabat alam Agar bermanfaat Dan jangan lupa Bantu subscribe Dan tekan loncengnya Agar sahabat alam tidak tertinggal Di materi-materi berikutnya Di GAP Channel Saya Bia Gusman Bersama GAP Channel Salam Kali Bersama GAP Channel Bersama GAP Channel Bersama GAP Channel Bersama GAP Channel Terima kasih telah menonton!